Ya Habibia Muhammad Tapi banyak sekali ibu-ibu yang kadang dipakai untuk sholat Itu bagaimana hukumnya katanya Ustaz Memang Baju perempuan Itu afdolnya Panjang melebihi kakinya Bahkan Afdolnya Satu dirok setelah kakinya Sekitar 20 cm lah Setelah kakinya Kan itu nyapu jalan Ustaz Memang Bahkan Nabi mengatakan Kalau ada najis gimana Ketika terkena najis Dan itu baju tetap berjalan Terkena debu dan tanah Menjadi suci Tentunya Kalau najisnya itu tidak basah Kalau najisnya basah Maka Harus dicuci Baju perempuan Hendaknya Menutupi semua auratnya Dan Menutupi Bentuk tubuhnya Itu yang paling afdol Seperti tadi yang kita katakan Melebihi daripada kakinya Jika ada Sekarang mulai Muncul gamis-gamis Syar'i yang melebihi dari kakinya Sampai menyentuh tanah Menyentuh tanah Itu yang afdol Itu yang afdol Dan itu yang diharapkan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Karena lebih tertutup Apakah sholat kita batal Jika dalam Sedang Jika dalam keadaan sholat Ada sisa makanan Ustaz Atau gusi Ada darah sedikit Kemudian ditelan Katanya Ustaz Apakah batal Katanya Ustaz Termasuk yang membatalkan sholat Sholat adalah Makan Atau minum Walaupun tidak sengaja Lain dengan puasa Kalau puasa Kita makan Minum Jika tidak sengaja Tidak ada masalah Walaupun banyak makanannya Tapi kalau sholat Walaupun tidak sengaja Anda lupa Itu ketelan Tapi itu besar Satu Butir nasi Itu termasuk besar Maka sholat anda Batal Tapi Jika Yang masuk itu Sangat kecil sekali Sangat kecil sekali Dan itu tidak sengaja Maka Tidak batal Kalau Sebesar Satu butir nasi Walaupun tidak sengaja Batal Gusi yang berdarah Gimana Jika itu Tidak setiap saat Artinya Kadang-kadang saja Waktu ada sakit gigi Atau apa Gusi berdarah Maka itu harus Dia kumur terlebih dahulu Sebelum dia sholat Tapi Kalau setiap saat Gusinya berdarah Maka itu Dimafuh dan Dimaafkan Dimafuh dan dimaafkan